Intro Saya Kepala Dinas Perubahan Probeja Timur Probeja Timur, Probeja Timur Mengucapkan Minal Aydin Walfa Aydin Selamat Hari Raya Idul Fitri Minal Aydin Walfa Aydin Mohon maaf lahir dan balik Intro Buka buatan Ini wajib Kucukaru Ini saya ingin coba Ini saya ingin coba Boleh sekali Book Sobat Kepala Dinas Kepala Dinas Syedua Kepala Dinas Ya Keberangi ности Jangan mampir ya Dan sekaligus dapat memberangkatkan secara resmi Angkutan mudir tahun 2024 1445 Hijriah Semoga Allah SWT selalu melindungi Dan memberikan keselamatan bagi kita semua Amin Mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Dan hari ini kita melepas warga Jawa Timur yang di Surabaya Untuk ke-17 keupatan kota Dan nanti Untuk arus baliknya juga demikian Kami menyiapkan juga armada transportasi Untuk bisa kembali ke Surabaya Atau keluar dari Jawa Timur Orangnya kemarin motor-motor roda duanya Diangkut dengan tren Kenapa tadi Pak Tamer menyampaikan Bahwa sebagian besar kecelakaan adalah Karena pemotor roda dua Oleh karena itu mudik gratis dengan aman Motornya diangkut dengan tren Dan hari ini orangnya Itu pasti memberikan jaminan bahwa Mudik kali ini aman Kemudian menghindar dari potensi kecelakaan Yang sekalian ini adalah tradisi yang sudah lama Dilakukan oleh pemerintah kota Jawa Timur Dan semakin berkembang dengan mitra-mitra yang peduli Dengan warga Jawa Timur Ini semenjak Ibu Kofipa Kita teruskan Beliau kirim salam Bahwa mudik gratis harus diteruskan Dan juga ditingkatkan Insya Allah tahun depan Kita ingin mudik gratis Bertambah berkali-kali lipat Bila perlu ada undian gratis Bayangkan kalau mudik nanti mendapatkan hadiah Misalnya undian Sepeda motor Apa itu? Umroh Ya Umroh ke tanah merah Misalnya ya Semangat untuk mudik Dengan gratis Dengan hadiahnya bisa terwujud Semua demi kebahagiaan Ibu Ketri ini untuk warga Jawa Timur Saya kira itu yang bisa sampaikan Kepada para pemudik Warga Jawa Timur yang hari ini akan mudik Saya ucapkan selamat Semoga aman Lancar Dan mengucapkan Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Mohon maaf Lahir dan batin Dan tentunya kami mendoakan Semoga Seluruh warga Jawa Timur yang mudik Maupun yang hadir disini Dalam kondisi sehat Walafiat Sehat pikirannya Sehat fisiknya Dan juga sehat dompetnya PJ Gubernur Jawa Timur Berangkatkan 96 bas Dengan total penumpang 3.840 orang penumpang Dalam acara mudik Bareng gratis Sambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Surabaya The Royal Indonesia TV Dinas Perhubungan Sebagai koordinator penyelenggaraan Angkutan Lebaran Mengambil langkah Langkah Kebijakan Guna menekan angka kecelakaan Pemudik khususnya pengguna sepeda motor Agar penyelenggaraan angkutan lebaran Dapat berjalan dengan baik Pemerintah Provinsi Jawa Timur Menghimbau kepada masyarakat Untuk tidak mudik Menggunakan sepeda motor Dan beralih menggunakan Transportasi umum Program pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam menyelenggarakan Kegiatan mudik gratis Bagi pengguna sepeda motor Dengan moda angkutan Jalan Raya Diharapkan dapat Membantu masyarakat Untuk mudik Menggunakan moda Transportasi yang lebih aman Penjabat Pej Gubernur Jawa Timur Adi Karyono Saat ditemui Wartawan Royal TV Usai Memberangkatkan Secara langsung 96 unit bas Dengan total 3840 orang penumpang Dalam acara mudik Bareng gratis Sambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Di depan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur Jalan A Yani Surabaya Minggu 7.4 pagi Mengatakan Program mudik Dan balik gratis Ini merupakan Tradisi lama Yang membanggakan Bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur Jelas Ardi Masyarakat antusias Dengan program ini Sehingga membuat Pemerintah ingin Terus meningkatkan Jumlah armada Yang memberangkatkan Para peserta Pemudik gratis Didampingi Pej Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bobi Sumiarsono Kepala Dinas Perhubungan Prof Jatim Nyono Serta Kepala PT Jasara Harja Cabang Utama Jawa Timur Tamrin Silalahi Pej Gubernur Adi Akan mengevaluasi Untuk tahun depan Berharap akan ada Partisipasi Dan sinergitas Dari lapisan Masyarakat Maupun pemerintah Kabupaten Kota Sejawa Timur Mudah-mudahan Tahun depan Akan lebih banyak lagi Dan ada Partisipasi Dari dunia usaha Atau masyarakat Yang mampu Harus ada juga Kolaborasi Dari Pemda Baik Kabupaten Kota Yang menyumbangkan Busnya Karena ini Sebenarnya Masyarakat Bupati Wali Kota Beber Beber Ardi Lebih lanjut Pej Gubernur Adi Mengatakan Mereka yang ikut Mudik ini Kemarin motornya Diangkut dengan Truk dan hari ini Orangnya yang berangkat Jadi kebutuhan Berkendara di kampung Halaman dengan Motornya tetap Terpenuhi Yang paling penting Keamanan dan Kenyamanan Jelas Adi Pada kesempatan Ipula Pej Gubernur Adi Memberikan apresiasi Mendalam Bagi mereka Yang telah Berpartisipasi Dan mendukung Mudik di Jawa Timur Mulai dari Mereka yang Membantu Menyediakan Bus Hingga yang Menyediakan Mudik Gratis Sendiri Terima kasih Semua mitra-mitra Yang juga Sudah melaksanakan Secara mandiri Ada dari Suara Surabaya Muslim PWNU Radar Surabaya ITS Dan juga BUMD Ini penting Karena Masih banyak Orang yang Kesulitan Mudik Entah sebabnya Finansial Ataupun Kesusahan Mencari Tiket Pungkas Adi Adapun Rute dan Jumlah Bas mudik Gratis Kali ini Meliputi Surabaya Madiun Dengan Delapan Bas Surabaya Magetan Sepuluh Bas Surabaya Ponorogo Tujuh Belas Bas Surabaya Nganjuk Via Arteri Tiga Bas Surabaya Tulungagung Tiga Bas Surabaya Blitar Via Pare Satu Bas Surabaya Trenggalek Delapan Bas Surabaya Pacitan Tiga Belas Bas Surabaya Jember Lima Bas Surabaya Malang Blitar Dua Bas Dan Surabaya Banyuwangi Via Jember Delapan Bas Bas Surabaya Surabaya Banyuwangi Via Situbondo Sehanya Empat Bas Surabaya Ngawi Delapan Bas Surabaya Tuban Satu Bas Surabaya Sumeneb Dua Bas Surabaya Bojonegoro Dua Bas Dalam Kesempatan Yang Sama Pej Gubernur Adi Turut Menyerahan BPJS Ketenaga Kerjaan Untuk para Sopir Dan Kernet Mudik Bareng Gratis Ia berpesan Untuk Berhati-hati Dan Mengutamakan Keselamatan Daripada Buru-buru Sampai Di Tempat Tujuan Berikut Laporan Wartawan Royal TV Dari Surabaya Cok Santoso Bahwa Penjualan Tiket Secara Online Melalui Aplikasi Dari ASDB Sudah Selesai Yang Datang Itu Adalah Yang Busong Tetapi Tetap Selayani Hari Ini Saya Sudah Berdapatkan Informasi Dari Kesepakatan Kami Dengan Pak Menko PMK Untuk Menambahkan Satu Kapal Yang Dari KRI Sudah datang Sudah Lagi Liburan Liburan Panjang Jumlah Jumlah Banyak Kemarin Hanya 300 Mungkin Bisa Bertampang Menjelang Hari Hari Untuk Tiket Yang Jangkar Memang Dirasakan Oleh Masyarakat Dan Kemarin Bupati Dan Saya Menyampaikan Dan Saya Sampaikan Kepada Pak Menko PMK Tersampaikan Ke Kemen Bahwa Tiket Jangkar Jangan Terlalu Mahal Supaya Tidak Lagi Kertarik Ketapang Sehingga Bisa Memeca Kemudian Calok Kita Sudah Kerjasama Dengan Operasi Ketupat Dengan Kolda Untuk Bisa Mengatasi Terima Terima Ketupat 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 Ketupat